Halo Assalamualaikum semuanya Kali ini sedang memperbaiki dispenser Mereknya Miyako Merek Miyako ini bukan galonnya yang taruh di atas Tapi galonnya di dalam lemari di bawah sini Jadi dikasih galon di bawah sini Kemudian ada selang masuk ke dalam galon untuk memompak Air dari dalam galon ini menuju ke atas Kemudian kita keluarkan airnya dari sini Ini dingin dan sini panas Jadi keluarnya malah airnya tidak mau naik Tidak mau keluar di sini Airnya tidak mau keluar dari kedua keran ini Setelah saya perhatikan ternyata malah airnya di atas Di atas tangki yang ada di atas ini dia Kosong Jadi Otomatis air tidak bisa keluar Nah ini tangki penyimpan airnya Dia posisinya kosong Jadi tidak bisa turun ke bawah Nah ini setelah saya cek Dan saya coba colokin seperti ini Jadi Lampunya disini Lampunya disini gedip-gedip bijau Dan di bawahnya ada tulisannya empty Alias kosong Jadi seakan-akan ini airnya kosong Padahal disini Ada airnya di dalam galon Biarpun tidak penuh Tapi dia seharusnya bisa Naik Kalau Mesinnya dispensernya normal Nah ini Kita cek dulu apanya yang bermasalah Jadi setelah saya teliti Ternyata Pompaknya terhubung dengan Saklar pintu ini Jadi kalau saklar pintu ini Tertutup Dia bisa menghidupkan pompa Jadi pompa Dan Tanpa saklar ini tertekan Dia Dia tidak bisa hidup Jadi Seakan-akan airnya kosong Karena Pompanya tidak bekerja Nah ini setelah saya pencet Disini Misalkan saya tutup Pintu begini Nah dia saklarnya Ternyata tidak tertekan Buktinya kalau saya tekan Secara manual ya Dia mau Bekerja Pompanya Ini seperti ini contohnya Saya tekan Dan kita Perhatikan pompanya Terus kita lepas Tekanan saklarnya tadi Untuk kelihatan airnya Nyusut lagi Di dalam jelang Ke bawah Kita coba tekan lagi Saklarnya Nah kelihatan airnya Naik lagi Dan turun lagi Nah seperti itu Jadi Usut penyangsut Ternyata Rusaknya ada di Pendorong Saklar ini Yang ada di Pintu ini dia Jadi dia Sudah selek Jadi sudah tidak lurus lagi Dengan saklar yang ada disini Jadi begitu pintu ditutup Seharusnya dia Ini nekan saklar ini Jadi dia lost Tidak neken Nah ini kita Mau coba akalin Ini jadinya Saya kasih Semacam lempengan plastik Seperti ini Dan kita Sudah kita kasih lem Lem iphone Kemudian Kita Taruh dia Kita Rekatkan di Pintu sebelah sini Di tempat saklar ini Harusnya Menempel Nah kita Tempelkan Seperti ini Kemudian Kita coba Tutup Pintunya Dan ternyata Dia langsung Memompak Airnya Kita coba Perhatikan Yang di atas Apakah airnya Sudah naik ke atas Dan ternyata Airnya sudah bisa Naik ke atas Itu dia Jadi Cukup Simple Ternyata Kerusakannya Ada di Saklar Pintu Ada pendorong Saklarnya Bukan saklarnya Yang rusak Tapi pendorong Saklarnya Yang rusak Dan sekarang Kita tes Kita buka Pintunya Dia Mati Kita coba Lagi Tutup Pintunya Lalu dia Baru dia Ngalir Lagi Sudah Sudah Cukup Jelas Semoga Bermanfaat Bagi yang belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Dulu Dan Cukup Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dulu Dulu